Di penghujung tahun 2016, Bawaslu Provinsi Gorontalo merilis berbagai pelanggaran pada kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo 2017. Sebanyak 14 jenis pelanggaran berhasil diidentifikasi Bawaslu. Sementara jumlah total mencapai 40 pelanggaran yang tersebar di 6 kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Yang terbanyak itu adalah pengerusakan APK. Jadi terindikasi kuat, walaupun memang ada APK yang rusak karena faktor alam, tetapi hasil monitoring kita, ada APK yang terindikasi kuat itu sengaja dirusak. Misalnya ada wajahnya yang sudah dicoret, ada yang sudah disengaja dirobek, dihilangkan bagian wajahnya. Dari data Bawaslu, pelanggaran terbanyak adalah perusakan alat peraga kampanye. Kemudian disusul dengan pelanggaran politik uang, pelanggaran zona kampanye, dan pelibatan anak-anak di bawah umur. Dengan rilis berbagai pelanggaran kampanye ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap masyarakat semakin aktif berperan dengan ikut mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi selama sisa waktu tahapan kampanye. Wahyu Nomopanga melaporkan untuk NET.